Intro Tersangka yang berinisial A melakukan perbuatannya kepada korban berinisial NF yang diketahui memiliki keterbelakangan mental. Menurut keterangan, modus pelaku dalam menjalankan aksinya adalah dengan mengajak korban berjalan-jalan, kemudian selanjutnya mengajak korban untuk singgah ke kontrakannya, lalu korban kemudian disetubui oleh tersangka. Tersangka berhasil diamankan berdasarkan laporan dari ayah kandung korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Yang menjadi menarik bahwa kasus ini dilaporkan karena yang bersangkutan melihat pemberi tangan yang dilakukan oleh Pores Metro Jakarta Barat pada kasus setubuhan satu bulan yang lalu yang dilakukan oleh seorang ayah kandung kepada anak kandungnya sendiri. Jadi dengan melihat seperti itu, dia akhirnya menetapui bahwa itu melanggar pidana dan akhirnya itu disampaikan kepada ayah kandungnya dan ayah kandungnya melaporkan itu kepada Pores Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Leluita dan Kronika Tri Brata TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!